semua ini karena takdir Allah ya, karena kehendak Allah, saya pertama hanya melihat di medsos, di berita tentang bagaimana Mbak Sidhan nangis-nangis ini ada apa sih perempuan ini nangis, eh inilah lah saya punya teman lawyer, nah ternyata lawyer Mas Ari itu ternyata lawyernya beliau nah Mas Ari, singkat tolong saya mungkin karena dianggap saya dekat dengan simpinan pimpinan poli, dan Alhamdulillah kemarin saya minta bekas-bekasnya saya sampaikan ke beliau, langsung beliau beraktif, 20 menit langsung lawyernya dihubungi untuk memeriksa tambahan, karena ada saksi alitidana dan lain-lain itu sangat diperlengkap saya telah mengalami pengeniayaan yang berat secara psikis mental, secara mensual saya memohon keadilan karena suami saya menggunakan identitas agama dengan mengaku-ngaku seorang hadith yang berasa dirinya mulia dan suci, lalu dia bisa menindah, sakit menambah perempuan sesukanya banyak perempuan hampir dua nusin perempuan mengadu pada saya dan semua bukti cicit pengaduan perempuan puluhan perempuan tersebut sudah saya serahkan ke penyidik dimana mereka juga mengalami pelecehan oleh suami saya Assalamualaikum sahabat AW Kertapati kita kembali di Opini AW Kertapati Channel Anda tentu masih ingat peristiwa pelecehan seksual KDRT yang dilakukan seorang habaib Gateli pingin ngeprek-ngeprek saja dan korbannya bernama Mbak Zeda Salim dan sudah berapa lama nih kasus ini bergulir Mbak Zeda Salim sudah minta bantuan kesini kesana untuk minta keadilan bahkan sudah membuat plog yang ditujukan kepada kepolisian agar apa yang dialami kekerasan seksual KDRT geng-geng bahkan itu ternyata sampai hari ini belum ada titik terangnya bahkan pelakunya si Habaib Gateli ini bernama Inisial AJ ini masih melenggang bercerama dimana-mana dengan enaknya diduga terus akan melakukan modus nikah sirih yang pada intinya untuk memenuhi sahwatnya sek geng-geng ampun deh si Habaib Gateli bagaimana babak baru dari kasus ini artinya ya kita berdoa saja supaya Mbak Zeda Salim ini setelah ketemu seseorang yang benar-benar bisa mengakomodir yang nantinya bisa menjebloskan itu si Habib Gateli AJ itu kita doakan bersama ya karena si Habib Gateli AJ ini memang masih luasa mencari mangsa diduga seperti itu dengan kedok nikah sirih agar ya pokoknya intinya cuman si Habib Gateli AJ ini melancarkan nafsu sahwatnya sek geng-geng nah kita saksikan bagaimana video babak baru dari Mbak Zeda Salim ini ya kita doa bersama sekali lagi agar beliau ini tetap diberikan kesabaran dan setelah ketemu dengan seseorang ini nanti Anda bisa tebak siapa orangnya akhirnya masalah Mbak Zeda Salim ini dan lusinan perempuan pribumi Indonesia ini bisa mendapatkan keadilan dari perlakuan Habib atau seorang Habib Gateli yang berinsial AJ kita saksikan videonya saya memohon keadilan kepada Bapak Kepolisian bahwa memberikan keadilan agar tidak ada lagi perempuan di bumi atau perempuan Indonesia yang ditindas oleh laki yang sesuka hatinya merenangkan agar bertambah perempuan dengan kedok nikah diri yang menipu kami dengan menikah diri kami mendapatkan syurga kami mendapatkan tidak Allah karena kami menjalankan syariat dan menjaga kesucian kami tapi kami ditipu kami dibuang dicembahkan seenaknya kami mengalami keterasan menurut tubi-tubi keterasan virtual sikip mental kekerasan ekonomi pendelantaran kami dianya yang begitu berat secara mental dan secara fisik kami mengalami sakit yang berat kami mengalami penyakit yang berat Assalamualaikum Waalaikumsalam ada apa nih tiba-tiba datang ke rawan bidadari ada apa nih Assalamualaikum suatu konfirmatan buat saya diundang oleh sosok yang luar biasa Gus Rofi yang Masya Allah bisa membantu jihad saya sebagai perempuan Insya Allah ya semoga dengan bertemu dengan Gus Rofi ini semakin jelas ketunjuk dari Allah untuk kami sebagai wanita Indonesia mendapatkan keadilan amin 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 Gus sendiri gimana Gus kedatangan semua ini semua ini karena takdir Allah karena kehendak Allah saya pertama hanya melihat di medsos di berita tentang bagaimana Mbak Sita nangis-nangis ini ada apa sih perempuan ini nangis ini lah saya punya teman lawyer nah ternyata lawyer Mas Ari itu ternyata lawyernya beliau nah Mas Ari singkat tolong saya mungkin karena dianggap saya dekat dengan simpinan-mimpinan Polri dan Alhamdulillah kemarin saya minta bekas-bekasnya saya sampaikan ke beliau langsung beliau beraktif 20 menit langsung lawyernya dihubungi untuk memeriksa tambahan karena ada saksi alipidana dan lain-lain itu sangat diperlukan ya mohon doanya deh mudah-mudahan kasusnya Mbak Zeda salin ini segera selesai karena saya tadi wawancara sebentar kurbannya ternyata hampir dua lusin dua lusin dua lusin ya kita ketahui kan ya Gus ini kan punya sepak terjang pernah memperjarakan seorang Hal Habib apakah itu alasannya kasusnya saya bertemu dengan Gus Rafi ini adalah bagian dari rencana Allah amin amin insya Allah saya berterima kasih kepada Gus Rafi ya ingat daya itu bagus Mbak Zeda juga ini jadi melihat ini kasus ini karena kan dilakukan oleh seorang diduga seorang Habib gimana sebagai salah satu pendiri kejian kami sangat amat prihati karena biasanya masyarakat menganggap suatu kezeliman yang lakukan oleh orang Habib itu kalau kita tegur atau poneksi itu akan kualat padahal kita-kita sudah meneliti ternyata para Habib bukan Turna Nabi sehingga orang-orang yang mendapatkan perlakuan baik terjalihi janganlah takut bersuara janganlah takut menyuarakan melapor dari kezeliman tersebut bahkan bila mana masih meyakini sekalipun Rasul saja tetap bersada bersabda andai Fatimah Kudriku mencuri akan kepotong tangannya artinya keadilan harus ditatkan tanpa padang bulu meskipun Habib Syait Syarif siapapun selama salah kita harus upaya melolak kemungkaran tersebut termasuk kasus bahaya ini insyaallah kita akan bantu bersama-sama karena agama kita saling tolong-menolong dalam kebaikan bukan dalam kemungkaran dan kesalahan artinya siap mendorong karena ini juga masalah hukum ini sendiri ini dalam pandangan kami juga masuk kepada secara tidak langsung terhadap kriteria sesat kepada ajaran Habib Balai yang salah tafsir menganggap diri mereka alul baik nabi yang sok suci masalah alusurga padahal alul baik nabi hanya untuk orang rumah nabi di masa biohiduk yaitu nabi Muhammad Fatima Ali Hasan Husayn itulah yang disucikan dari dosa sebersih-bersihnya bukan para hal baik yang merasa karena mereka tutupan nabi saat ini apabila mereka melakukan salah dosa maksiat mabok atau menzelini wanita-wanita mereka tetap akan masuk surga itu tidak benar itu sesat dan itu juga termasuk kriteria melecehkan dan merendahkan nabi juga karena kalau tidak dia selalu dengan ajaran nabi tapi mereka melakukan kemungkaran di masyarakat sama dengan mereka melakukan kesesatan dan penyesatan di masyarakat termasuk dongkongnya kasus Mbak Zidia Salim Mbak Zidia Salim gimana perasaan sekarang apakah ada tirik terang nih karena udah bertemu dengan para pakat-pakat apa-apa masyarakat ya Alhamdulillah kan selama ini saya berihtiar sudah luar biasa dan saya sudah memohon berdoa kepada Allah ya Allah berikan pertolonganmu berikan petunjukmu dan akhirnya Allah sudah menjawab doa saya Allah mengirinkan Masya Allah sosok-sosok yang baik dan luar biasa ini semoga ini memang jawaban Allah saya mewakili banyak perepuan di luar sana yang menjadi korban tetap mendapat keadilan oke thank you makasih thank you thank you terima kasih terima kasih terima kasih